Pembersa berita selanjutnya terkait peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-76 di Kabupaten Banyuwangi. Dalam rangka memperingati Hut Bayangkara ke-76, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI bersama Polresta dan Pemka Banyuwangi menggelar kegiatan penanaman pohon. Dalam kesempatan itu, ada sebanyak 7.600 pohon yang ditanam di area wisata gantasan Lereng Gunung Ijen. Di Arab, kegiatan sebagai upaya mendukung penghijauan di kawasan Lereng Gunung Ijen. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Banyuwangi Ipuk Vestian Dhani, Kapolresta Banyuwangi AKBP Deddy Faurimilewa, dan Lana Letkolaut P. Ansori. Selain itu juga dihadiri oleh Kesatuan Persatuan Wartawan Banyuwangi Syafuddin Mahmud dan seluruh anggota lainnya. Ribuan bibit pohon yang ditanam itu sebagai upaya mendukung penghijauan di kawasan Lereng Gunung Ijen. Sebagai antisipasi, terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Sedangkan jenis-jenis pohon yang ditanam yakni pohon alpukat, durian, dan tanaman vegetasi lain yang bisa untuk menyanggah ancaman longsor di Lereng Taman Wisata Alam Gunung Ijen. Sementara itu, Ketua PWI Banyuwangi Syafuddin Mahmud menjelaskan, aksi peduli lingkungan ini juga sebagai bentuk dukungan PWI terhadap Polri untuk nyambut peringatan hut Bayangkara ke-76 yang melibatkan sejumlah elemen seperti TNI Polri, pelacar, perhutani, BPBD Banyuwangi, dan beberapa stakeholder lainnya. Pihaknya menambahkan bahwa dalam kegiatan itu diikuti sebanyak 100 personil yang ikut berpartisipasi dalam penghijauan ini. Diharapkan kegiatan tersebut dapat mengedukasi kepada masyarakat, akan pentingnya menjaga lingkungan sekitar hutan di kawasan Lereng Ijen. Pria yang akrab di Sabah Komandan Aif itu menambahkan diketahui baru-baru ini terjadi bencana tanah longsor di jalur akses menuju Gunung Ijen Erek-Erek, sehingga menyebabkan akses di dua kabupaten yakni Banyuwangi-Bondwoso yang mengakibatkan akses ditutup total. Yang pertama ini sebetulnya penghijauan ini kan inisiasi PBI Bupati Pak Kapolres, karena yang pertama dalam rangka memberikan sambutan HUT Polri yang ke-76 dari Gahayu Polri, yang kedua yang sangat spesial adalah kenaikan pangkat Pak Kapolres menjadi kombes per satu. Penghijauan kenapa kita pilih tempat di Ijen karena kita bersama perhutani ya kemarin, bahwa ini kan di luar dugaan Bu, kita inisiasi ini sudah satu minggu ternyata longsor. Nah ini tepat sekali, isu ini sangat tepat, karena Ijen adalah penyangga, kalau bagian hulu gundul maka ancaman di daerah kota. Semoga dengan aksi tanam pohon ini tidak akan terjadi lagi longsor di masa yang akan datang. Selain itu kegiatan penghijauan ini juga diharapkan dapat mendukung UNESCO Geopark Kabupaten Banyuwangi masuk dalam jaringan Geopark Dunia. Selanjutnya, Kapolres Tabanyuwangi AKBB Deddy Furimilewa mengatakan, alasan mengapa gantasan Ijen menjadi tempat area penanaman pohon, karena Ijen merupakan area Geopark yang menjadi pusat konservasi. Selain itu, kawasan ini harus dijaga dan dilestarikan. Dengan demikian, Polri bersama masyarakat ikut serta menjaga alam semesta, mulai dari alam yang ada di area Geopark Ijen. Ya ini sesuai kesepakatan bersama dari pemerintah daerah, Ibu Bupati, dari TWI, dan dari kita stakeholder yang ada, karena Ijen ini merupakan zona Geopark yang akan menjadi pusat, apa namanya, atensi, konservasi, sehingga ini menjadi perhatian kita semua dan kita merupakan bersama. Ya dengan ini, Polri bersama masyarakat berangkat dari zona preemptive, itu zona niat, bagaimana niat kita menjaga alam semesta, dimulai dari alam ini yang ada di kita tempat yang tepat kita bertugas. Pihaknya juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada pengurus dan anggota PWI Banyuangi dalam kegiatan penghijauan sebagai bentuk peduli pada alam seperti yang saat ini dikelar. Selain itu, pihaknya merasa bahagia sebab PWI Banyuangi juga ikut serta memberiakan hut Polri yang ke-76 tahun. Sementara itu, hal senada juga disampaikan Bupati Banyuangi Ipuk Vestian Dhani yang mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, penanaman pohon ini sebagai bentuk antisipasi agar terhindar dari ancaman terjadinya bencana alam. Ipuk menyebut kemarin longsor terjadi di jalur Ijen dan hingga saat ini masih dilakukan penanganan normalisasi. Sehingga, kegiatan ini menjadi salah satu upaya bagaimana upaya serta langkah-langkah agar longsor itu tidak terjadi lagi. Selain itu, Ipuk berharap kegiatan penghijauan di jalur Ijen ini juga bisa menjadi poin penting untuk Banyuangi menjadi UNESCO Global G4. Maka langkah-langkah seperti ini menjadi catatan sejarah bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar Ijen juga ikut serta menjaganya. Dari Banyuangi, Muhammad Hasbi, National TV melaporkan.